Mareng jeng Haribumi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau Alipi, medalkan sababaraha hasil panalungkikan, patali jeng energi transportasi ramah lingkungan. Salah saizina, teknologi pembangkit listrik tenaga kinetik air PicoHidro, anu mampu ngasilkan energi listrik, sana jen ngamang patkan debit cahianukawilan saatik. Hari Bumi mengurupa momentum keringurangan ketergantungan karena lampa menggunakan bahan bakar fosil serta mampu ngerobah karena energi terbarukan anuramah lingkungan. Mareng jeng Mieling, Hari Bumi, Ayena, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau Alipi, ngaliwatan pusur panalungkikan, tanaga listrik, serta mekatronik, ngelakonan riset energi terbarukan serta transportasi ramah lingkungan. Salah saizina hasil risetnya, nyaita teknologi pembangkit listrik tenaga kinetik air PicoHidro. Eta pembangkit listrik T bisa menghasilkan energi listrik sama ukur ngamang patkan debit cahianukawilan saatik. Kapunjul tina eta pembangkit listrik T nyaita wangun turbina basajan, gampang dipasang serta ramah ke organisme cahai kawas lauk. Eta hasil risetnya dipedalkan kulipi minang kawangun pangalojong kawijakan pamarentah, patali jengkonservasi, serta disersifikasi energi mangsa jaga. Di anti-teknologi pembangkit listrik tenaga kinetik air PicoHidro, di Nauhari Bumi Aiena, Lipi mampu ngelakonan riset sejena kawas ngembangkan konverter cerdas smart microgreen, anu bisa ngonversi sumber energi tinapanon poe, angin, cahai jeng biogas kere nguniang kere energi listrik. Eta halfe bisa jadi bongbolongan kere akses sumber energi terbarukan. Kemudian dari mikrohidro, kemudian dari biogas, terutama manfaatnya untuk di remot-remot area, di mana jengkauan kalian di situ sendiri belum terpat nanti, cuman dia punya potensi pembangkit listrik hybrid. Dari matahari, misalkan dia punya aliran sungai, dan dia juga misalkan punya potensi peternakan sapi yang kita bisa mengembangkan kotorannya untuk biogas. Hasil riset liana di nyayata smart grid, serta motor hidrogen anuramah lingkungan. Pangnak itu salilaya ketergantungan Indonesia, karena energi fosil minyak masih kawilang rehat, tepikat tilu puluh tujuh persen. Anu dituluhkan ku energi gas, 20 hiji koma dua persen, turta batu bara, tilu puluh tilu koma empat persen. Energi sementara, energi sementara, yang berbeda adalah penerangan. Nah ini kita lancar teleskop di matahari ini, lancar dengan, dia bisa mencas dengan energi matahari. Membarnya disini, sumbarnya ini adalah 12 wakil. Kukituna, Pemerintah Bogat Target, 20 tilu persen lampah menggunakan energi terbarukan, bakal ke Hontal Dina tahun 2025.